Mengejar bisnis retail dari masyarakat menstimulkan nasabah meningkatkan tabungan nasabah hingga menyasar giro-giro dari non-pemerintah daerah harus dikebut oleh setiap cabang dari Bank Nagari. Rencana ini telah dibahas oleh Komisaris dan Direksi Bank Nagari, terkait dengan ancaman melambatnya perekonomian seiring dengan perundaan dana alokasi umum sebesar 700 miliar di seluruh pemerintah daerah di Sumatera Barat. Rencana tersebut telah didiseminasikan kepada cabang-cabang yang ada di Bank Nagari. Ke seluruh daerah sebenarnya tidak hanya Bank Nagari, tapi tentu akan mempengaruhi likuiditas. Tapi kita sudah bicarakan dengan Direksi, Direksi sudah ambil langkah-langkah untuk mengatasi persoalan itu. Artinya mencari sumber-sumber dana lain di luar DAU tadi. Misalnya dengan memperbanyak deposito ritel, ngejar cabang-cabang itu nyari dana-dana ritel dari masyarakat ini, penambah tabungan. Atau giro-giro non-pemda. Giro-giro non-pemda itu mungkin dari rumah sakit, dari sekolah, dari perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Sumatera Barat ini. Seiring dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125 Tahun 2016 Sumatera Barat terkena dampak dari penundaan dana alokasi umum. Penundaan DAU di pemerintah kota Padang sendiri mencapai 121 miliar lebih, yang membuat tambahan penghasilan pegawai terpotong. Adrian Aska, Kadang TV